cara cek kecepatan internet speedtest indium 100M oke selamat pagi teman-teman semua berjumpa lagi dengan channel zona indium hari ini kita akan membagi tips bagaimana cara untuk cek kecepatan internet dengan speedtest kita saat ini menggunakan untuk sampling menggunakan ISP indium internet service provider indium dengan speed up to 100M oke langsung aja ya jadi kita kemarin sudah melakukan pengujian dengan menggunakan HP yang bisa menerima sinyal wifi 5G ya jadi bisa menerima paket atau wifi dengan frekensi 5GHz ya karena kalau kita memakai frekensi yang di 2.4GHz itu tidak bisa maksimal untuk kecepatan download maupun uploadnya ya jadi kita memakai HP yang bisa menerima sinyal 5G ya 5GHz ya terus yang kedua dipastikan juga meskipun kita memakai router dengan inputan 100M pastikan input tersebut juga bisa untuk menyebarkan sinyal di 5G ya jadi 2 sinyal dengan sinyal 2.4GHz dan sinyal 5GHz ya karena apabila hanya 2.4GHz maka tidak bisa maksimal inputan yang kita dapat ya mungkin download atau speednya itu hanya sebatas 50% saya pernah coba dengan inputan 100M itu download speed yang didapat dengan frekuensi 2.4GHz maksimal cuma mendapat 20-30M jadi saat ini kita menggunakan frekuensi 5GHz ini percobaan saya menggunakan HP Redmi Note 9 yang bisa menangkap sinyal 5G kita coba aja jadi kita memakai 3 kali percobaan test speed ya oke kita coba aja ini videonya kita tes untuk speed testnya ya ya 100M dan turun di angka sekitar 70 71 untuk downloadnya terus upload speednya di angka 9,87 ya oke ini percobaan pertama ya jadi downloadnya dapat 71,4Mbps dan upload speednya di angka 9,85Mbps oke kita lanjut ke tes kedua kita kita cek ini tes kedua ya dapat di angka hampir sama ya 70 tapi agak lebih sedikit 77 hampir 80 untuk downloadnya dan upload speednya rata-rata tetap di angka 9,8Mbps 9,9Mbps sedikit ya jadi disini downloadnya 79 hampir 80 dan upload speednya di angka 9,84Mbps selisih sedikit dengan yang pertama tadi yang pertama tadi itu 9,85Mbps percobaan terakhir ya kita tes lagi disini test speed yang terakhir jadi kita percobaan ada kenaikan oke disini pingnya 55Mbps milis second citernya download speednya hampir menyentuh di angka 100Mbps 97,5Mbps dan upload speednya rata-rata masih stabil di percobaan pertama kedua oke disini kesimpulannya download speednya di angka 97,5Mbps dan upload speednya di angka 9,86Mbps dan peningkatan signifikan untuk yang download speednya jadi 97,5Mbps jadi hampir mendekati 100Mbps karena memang paket time indium ini up to 100Mbps jadi belum bisa up to jadi akan mencapai 100Mbps jadi ini sudah mendekati 100Mbps jadi sudah hampir mendekati kecapatan real sesuai yang ditawarkan paketnya oke mungkin selanjutnya akan menjelaskan ini apa itu unduh apa itu upload apa itu ping apa itu jitter apa itu paket hilang oke saya tadi sudah langsung oh tapi sebelum kesana kita coba hitung dulu ya jadi mungkin teman-teman ada belum dapat info ya jadi misal saya punya berlangganan 100Mbps kenapa ketika download sampai 100Mbps kecepatan downloadnya ketika kita download misalnya download di youtube atau download file kenapa kecepatannya tidak 100Mbps mungkin dapatnya hanya 10-11Mbps penjelasannya adalah disini jadi jadi misal saya berlangganan 10Mbps maka download bit saya adalah sebenarnya 1.25Mbps disini adalah statuanya adalah megabit per second bukan megabit per second bukan megabit itu adalah 0.125Mb karena sebenarnya yang dipakai itu sebenarnya yang ini jadi ketika saya berlangganan 10Mbps maka saya akan bisa mendownload file maksimal adalah 1.25Mbps jadi speed untuk download biasanya kalau kita pakai IDM kita coba oke nah ini kan 24,34Mbps nah sebenarnya Mbps ini itu adalah kecepatan yang di sini megabit per second jadi bit sama byte itu beda jadi kalau saya berlangganan 20Mbps maka artinya download speed saya maksimal adalah 2.5Mbps nah jadi kalau saya berlangganan 100Mbps maka download saya maksimal adalah 12.5Mbps 12.5Mbps nanti ketika kita download lewat contohnya internet download manager kita nanti transfernya didapat 12.5Mbps oke yang pertama terus yang kedua saya akan jelaskan untuk masalah ping jitter upload paket loss disini saya sudah masuk ke speed test ya di speed test disini itu ada penjelasan mengenai apa itu ping jitter paket loss untuk download ini adalah kecepatan yang bisa jadi kecepatan kita mengambil data dari server ke komputer kita ya jadi berapa kecepatan nya ketika file tersebut ditransfer dari server B ke server A server B itu adalah server luar menuju ke server ke dalam seperti itu jadi disini adalah kecepatan downloadnya itu biasanya untuk download itu dibutuhkan ketika kita pertama download file pastinya ya terus yang kedua ketika kita membuka website jadi ketika download speednya kenceng pastinya logikanya ketika kita membuka website atau membuka suatu misalnya nonton film streaming itu pasti lancar karena apa downloadnya kecepatan downloadnya itu bagus kebalikannya dengan upload upload adalah seberapa cepat kita mengirimkan data jadi dari istilahnya server kita server atau PC kita ke server B atau komputer orang lain atau ketika kita mengirim email ya jadi kalau upload speednya bagus maka kecepatan pengiriman file pengiriman data dari keluar itu akan cepat juga ya kalau ping ya jadi itu rata-rata itu dibakai untuk gaming biasanya jadi seperti latensi lah kalau kita hilang jadi semakin kecil latensi semakin bagus juga kelancaran dalam permain game biasanya digunakan untuk main game kebanyakan satu hanya milisecond jadi semakin kecil milisecond itu semakin bagus ya jadi ping adalah perpindahan data dari server A server B kecepatan respon time ya jadi semakin cepat respon time semakin bagus untuk memainkan game kalau disini pingnya 5ms jitter 1ms pingnya bagus jadi untuk ring ping ya ring ping disini nah disini untuk pingnya game ya itu ada ringnya ya jadi kalau misalnya kita enak main game itu rata-rata di ping 0-59 milisecond jadi teman-teman yang biasanya main mobile legend kalau pingnya masih sekitar 30 35 60 itu rata-rata masih lumayan lah masih enak jadi enak dimainin ya kalau udah 60 sampai 129 kadang lag kadang apa ketika kita menggerakkan karakternya itu ada kayak jeda waktu ya apalagi di atas 130 200 mending apa kayak live game aja jadi kalau bisa diusahakan untuk gaming jadi pingnya antara ini ya jadi kalau indium dengan pengujian speed test dan dapat ping 5 milisecond berarti kesukuran saya masih cocok dan laik sekali untuk dimainkan ya oke terus jitter ini adalah selesai dari ping tertinggi dengan ping terendah ya jadi disini adalah ping terendahnya tertingginya 5 milisecond berarti nanti terendahnya 1 milise kalau nggak gitu tingginya antara 6 atau 4 dibawahnya jadi selesai ping tertinggi sama ping terendah disini adalah ping terkecil 5ms berarti tertingginya adalah 6 milisecond berarti antara 5-6 5-6 cukup bagus sekali jadi indium saya rekomendasi ya ini karena berdasarkan hasil speed test bagus jadi cocok untuk dibuat permain game jitter tadi sudah saya jelaskan ya jadi selesai ping tertinggi dengan ping terendah terus yang terakhir adalah paket loss jadi ini ketika pengujian apakah ada data yang hilang jadi misalnya kita kirim data ada beberapa data yang hilang kalau disini 0,6% artinya paket data ketika pengujian itu terkirim semua atau terdownload semua kalau download terdownload semua kalau upload berarti paket data yang kita kirim itu terkirim semua dengan menghasilkan speed yang terterrain oke 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 mungkin ini saja ya penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan bagi temanmu semoga bermanfaat mohon laugh kalau ada salah kata dan mungkin ada penyampaian yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar saja kita berbagi ini apabila ada kekurangan atau mungkin ada yang harus dikoreksi ya kalau ada teman-teman langsung ditulis di kolom komentar saja oke terima kasih sampai jumpa di tips tips indium berikutnya salam sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa